Selamat Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai jasa dari ala Bapak, anaknya Yesus Kristus dalam persekutuan roh, menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan, pada hari ini 6 Oktober 2023, sesuai dengan almanah Tata Ibuke dari Dukas Pasar 10 ayat 3, Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serikat. Dan lagi, pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigara. Demikian firman Tuhan, darah saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seandainya kita diminta pergi oleh bapak dan mama kita, berwisata misalkan, tentulah kita akan memilih tempat-tempat yang menyenangkan. tempat-tempat yang suasananya begitu membuat kita bahagia. Suasana yang membuat kita sangat berjembiran dan bersukasi. Tentu tidaklah dari antara kita yang akan memilih tempat yang kering, tempat yang banyak binatang buasnya, tempat yang banyak tantangan, tempat yang banyak kesusahan dan keselitian. Tentu kita akan memilih tempat-tempat yang menyenangkan bagi kita masing-masing. Namun pada firman ini, Yesus Kristus tak kalah mengutus para muridnya, menyatakan bahwa mereka akan pergi ke tengah-tengah serigara. Tempat-tempat yang mereka tuju untuk memberitakan Injil adalah tempat-tempat yang penuh dengan segala hal yang tidak mudah, penuh dengan hal-hal yang berat, penuh dengan hal-hal yang Yesus menggambarkan seperti serigala. Serigala, umat Tuhanlah binatang buas, ganas, kejam, dan memangsa sesama sebagai hewan atau tepkimah. Sementara domba adalah binatang yang lemah, bodoh, tidak berkekuatan, dan mudah tersesat. Tapi dalam firman ini, para murid seperti penggambaran Tuhan Yesus sebagai domba, diutus dan pergi ke tengah-tengah serigal. Mudahkah itu? Tentu tidak. Umat Tuhan, gambaran pelayanan para murid yang diutus oleh Yesus adalah penuh dengan tantangan dan persoalan. Keadaan dan kondisi yang sangat beresiko, para murid akan disuruh ke tempat yang tidak tenang, tidak bagus, mungkin ada kekacauan, ada keterbatasan, tidak sentosa, bukanlah tempat yang berlimpah susu dan maden, tetapi kesatu suasana tempat keadaan yang penuh dengan hal-hal yang berbatu, gersang, bergunung, berlemba, dan berbukit. Di sana mungkin akan ada banyak orang yang tidak baik, orang yang tidak jujur, tidak ada kesabaran, ingin selalu berontak. Ada orang yang keras hati kejam, bahkan kepada para murid itu sendiri. Tapi lewat firman ini, para murid disadarkan bahwa kesanalah, kesuasana itulah, para murid diutus. Kalau begitu, apa andalan para murid? Siapa yang kita andalkan? Kita tidak mengandalkan kekuatan kita. Kita tidak mengandalkan kemampuan kita. Kita tidak mengandalkan kehebatan kita. Kehebatan kita, kemampuan kita terbatas adanya. Maksa andalan kita adalah meyakini penyertaan Tuhan, meyakini kuasa Tuhan. Para murid dan orang-orang percaya, dalam pemberitaan, kabar baik dan minjil, akan dikuatkan, dilindungi, disertai. Allah-lah yang menguatkan, Allah-lah yang menyertai. Kita diutus, ke tengah-tengah situasi, kondisi keadaan yang tidak mudah. Tapi para murid, yakinkan akan penyertaan Tuhan, untuk terus melangkah, berhadapan. Dan agar firman Tuhan, dapat dikumandangkan, diproklamirkan. Karena itu kita perlu menyadari, ke mana kita, di mana kita. Dan kita perlu menyadari, bahwa kekuatan Tuhan, campur tangan Tuhan, akan menolong menopang kita. Kuasanya, akan membuat kita mampu, untuk berada, di tengah-tengah segala, tantangan pelayanan, untuk memenangkan, banyak orang, bahkan dunia ini, bagi Allah, di dalam, Yesus Christus Gowarki. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan Bapak, yang mengakuasa, sertai dan kuatkan kami, dalam tugas pemberitaan Injilmu, ke tengah-tengah dunia, yang penuh dengan, segala tantangan, penuh dengan, segala kesulitan, penuh dengan, segala keadaan, yang dapat mengancam, kehidupan umat, kehidupan, para murid-murid, kehidupan, para pemberitaan Injil. Tapi kami sungguh, meyakinkan, bahwa Allah, akan terus menyertai, akan terus menguatkan, dan menekmukkan. Ya Allah Tuhan kami, kami menyerahkan, seluruh umat Tuhan, di dalam segala aktivitas, kehidupan mereka, hari-hari ini. Kami menyadari, dan, memahami bahwa, disanapun ada banyak tantangan, tetapi ya Allah Tuhan kami, sertailah umatmu, mampukan mereka, menjalani, menekuni, dan memenangkan, setiap kehidupan mereka, yang berkenaan pada itu. Ini dua permohonan, dan sebutan, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.